Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Biza Pak Rudin Saya bertugas mengajar di SKN 03, 4 Kota Ormalintang, Kabupaten Padang Pariyaman Dan juga saya sekurang ini sebagai mahasiswa PPG di YN Bukit Tinggi Angkatan 2002 Ini adalah video berpikir saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in Baiklah, anak-anak sekalian Bagaimana kabarnya? Baik, Pak Bila sehat, Pak Sekarang adalah pertemuan Pertama kita di kelas 6 Ini di semester 1 Bagaimana Liburannya? Menyenangkan atau bagaimana? Alhamdulillah Menyenangkan, Pak Menyenangkan ya, pengennya pasti pengen libur terus Cuma karena sekarang Kita masuk di awal semester Liburnya dihilangkan lagi Kita fokus ke pelajar Nah Sebelum kita lanjut ke pelajaran Terlebih dahulu Hendaknya kita berdoa Kepada Ananda Rima Tolong pimpin teman-temannya Untuk berdoa Baiklah teman-teman semua Kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Belajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini Hendaknya dapat Atau mudah Dimengerti oleh Ananda Apa Sekalian Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita Mayalah kita Sementara melakukan Lagu wajib nasional Itu lagu Indonesia Raya Bila teman-teman semuanya Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Satu, dua, tiga Indonesia Raya Danan air Baik, terima kasih Kita berdoa kepada Ananda semuanya Karena telah menyanyikan lagu Indonesia Raya Baik, sebelum kita lanjut Bapak akan menyampaikan dulu tujuan Pembelajaran kita pada pagi hari ini Tujuan pembelajaran yang pertama adalah Setelah nantinya siswa Mempengamati powerpoint dan video pembelajaran Peserta didik dapat menyempurnakan Bacaan Al-Quran Surat Al-Kafirun Kemudian setelah mengamati video dan powerpoint Peserta didik dapat menintegrasikan Bacaan Al-Quran Surat Al-Kafirun Dan bisa mempraktikannya dalam kehidupan Hari-hari Nah Pasti diantara anak-anak bapak Sudah ada yang tahu tentang Surat Al-Kafirun kan? Sudah Pak Sudah ada Baik Untuk lebih lancar Dan lebih fasihnya Kita dalam membaca Quran Surat Al-Kafirun Terlebih dahulu Kita coba dengarkan Video bacaan Surat Al-Kafirun berikut ini ya Bacaan Al-Kafirun Ayat 1 sampai 6 Bagaimana anak-anak bapak sekalian? Sudah bisa membacanya? Sudah Pak Sudah ya Nah sekarang Tolong kita baca bersama Tapi ini kaya Bapak sudah sesudah bapak menyampaikan Baik kita mulai dengan Tahun ya A'udhu billahi minan shaitanir rajim Nah terima kasih Nah terima kasih Jadi kita sudah bisa membaca Tuhan Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 Nah Untuk lebih semangatnya Kita dapat lihat Pagi-pagi sudah berlalu Untuk lebih semangatnya Kita dapat Bagi-bagi Nah Melahirkan Tepuk Web 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 Nah tahu Bapak akan mencoba Menerangkan sedikit Tentang Quran Di dalam Al-Quran Ya Kalau kita buka Al-Quran Di dalam Al-Quran Al-Kafirun ini Terletak Tidak bisa Tidak 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 Al-Kafirun sendiri Artinya Orang-orang Tidak Tidak Sejarah Atau Al-Quran Tidak 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 Terletak Tidak 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 orang-orang hampir meminta nabi Muhammad itu tapi aku bikin lapis itu dulu lapisan hitam aja dulu dari kelompok satu akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Aswabun Nuzul surat Al-Kafirun yang pertama sekali ketika orang kafir meminta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah agamanya atau menyembah Tuhannya maka daripada itu Allah menyuruh untuk nabi Muhammad tidak menyembah Tuhan mereka dengan cara menurunkan surat Al-Kafirun tersebut sebagaimana dalam ayat terakhir lakum dinukum wali adik Nah itu jawaban dari kelompok satu kelompok dua bisa menangkapi bisa menambah Nah bagaimana Anak Gusmi bisa dipahami? Bapak Nah Bapak tambahkan sedikit ya Bagaimana mengatasi rasa cemburu terhadap agama orang lain Lebih dahulu kita harus menanamkan rasa cinta kita terhadap agama Karena kenapa? Kalau kita sudah cinta terhadap agama Islam Kita akan sungguh-sungguh menjalannya dan tidak akan cemburu lagi Kepada agama-agama yang lain Karena kita harus tahu bahwa agama Islam adalah agama satu-satunya Yang diri doi oleh Allah Baik setelah Bapak menyelesaikan pelajaran tadi Bapak akan mengadakan evaluasi Silakan anda lihat link di grup masing-masing Bapak telah membagikan bagaimana soal Dan silakan soal yang telah Bapak bagikan Bapak kasih waktu 10 menit Bapak sudah panjang lebar menjelaskan tadi Cuma yang paling tinggi hanya 80 Hanya 80 masih banyak yang nilai di bawah standar Atau di bawah KKM Nah Bapak harapkan Setelah kita selesai belajar nanti Tolonglah kita itu sungguh-sungguh dalam belajar Karena kenapa? Kalau kita sungguh-sungguh dalam belajar Apa yang Bapak sampaikan Apa yang kita pelajari Akan mudah kita ingat Dan tinggal di kepala kita Iya Pak Baiklah anak-anak apa sekalian Untuk pertemuan kita pada hari ini Kita cukupkan demikian Dan Bapak harapkan Setelah pelajaran ini Tolong diulang-ulang lagi pelajarannya di rumah ya Iya Pak Bapak Sudahi Pelajaran kita pada hari ini Dengan muntahkan Wabilai topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Tidak speska Tidak speska